profil polisi penangkap Erjente di Minahasa ternyata satu angkatan dengan kakori siapa sosok dan profil penangkap Erjente di Minahasa Putra yang ditangkap terkait narkoba ternyata sosok dan profil polisi penangkap Erjente di Minahasa itu tak banyak mendapat sorotan saat kasus terbut hingar bingar tetapi sosok dan profil polisi penangkap Erjente di Minahasa itu ternyata bukan orang sembarangan Erjente Sardiantono mendapat perintah langsung dari Kapolijindra Listio Sigit Prabowo untuk menangkap Teddy Kapolda Jatim yang baru menjabat beberapa hari itu ditangkap pada Jumat 14 Oktober 2022 Listio juga memerintahkan Erjente Sardiantono memproses Std Minahasa secara etik dan bidana demikian profil Erjente Sardiantono pun bukan polisi sembarangan perwira tingkleran Blue Raja Tengah pada 2 Februari 1970 itu ternyata lulusan Akademi kepolisian Apple 1991 dia satu angkatan dengan Kapolijindra Listio Sigit Prabowo karir Sardiantono dimulai saat ia menjabat sebagai Kapolijindra pada 2010 silam setahun kemudian ia dipromosikan menjabat sebagai wakil direktur Rekserse Kriminal Khusus Wadir Reskrim Sus di Polda Jawa Timur Terus selang setahun lagi ia kembali mendapat promosi jabatan yakni menjabat Kasubdit 6 Direkturat Jenderal Pidana Ekonomi Khusus di tipik deksus Bareskrim Polri pada 2012 yang kemudian menjabat sebagai Direkturat Jenderal Polda Kepulauan Rio Kepri pada 2014 karir Erjente Sardiantono pun mulai mencer setelah ia ditunjuk sebagai jurubicara Polri pada 2018 di susul setahun kemudian ia ditunjuk sebagai Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data PID Divisi Humas Polri tidak butuh lama pada 2020 ia dipercaya sebagai Direktur Tindak Pidana tertentu Dirti Peter Bareskrim sementara pada 2021 ia menjadi tangan kanan Komjen Agus Andrianto sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Wakabar Eskrim dia lantas menunjuk menjabat sebagai Kepala Depisi Profesi dan Pengamalan Kadit Pro Pampolri Erjente Sardiantono diplot untuk mengantikan Pedis Sampo yang dipecat secara tidak hormat dari Polri karena jadi otak Pembunan Brigadir Joshua Erjente Sardiantono resmi menjabat sebagai Kadip Pro Pampolri pada 8 Agustus 2022 2022 Itulah sosok dan profil Erjente Sardiantono Polisi penangkap Erjente di Minahasa Putra yang terseret kasus peredaran Sabu saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!